Yis Dahlia Naik Fitam Penonton mesti tahu ya bagaimana profesionalnya saya. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Belum lama ini, pedanggut Yis Dahlia menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah salah lirik kala melantunkan tembang, Marhaban ya Ramadan. Gara-gara hal tersebut, ia mendapat banyak cibiran dari netizen, tak terima dengan banyaknya orang yang mencibir. Wanita Kelahiran Bongas, tanggal 29 Mei 1972 itu Naik Fitam. Di sebuah acara yang tayang di stasiun televisi, ibu dari Devano Danendra dan Salsadila Juhita meluapkan emosinya. Akun Instagram at nyinyir garis bawah update garis bawah official mengunggah potongan video kala is tengah emosi. Kata Yis, penonton tak tahu bagaimana dirinya yang mencoba untuk profesional saat hendak menyanyikan lagu tersebut. Hal ini bermula dari Yis yang salah lirik saat menyanyikan lagu Ramadan. Yis melantunkan lirik, Marhaban tiba, Marhaban tiba. Yang seharusnya, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dari situ, banyak sekali netizen yang mencibirnya. Yis sempat memberikan penjelasan mengenai kejadian sebelum ia menyanyikan lagu tersebut. Kata Yis, ia sama sekali tak melakukan persiapan matang lantaran diminta menyanyikan lagu itu secara mendadak. Tak terima dengan banyaknya netizen yang mencibirnya. Yis pun Naik Fitam. Kata Yis, penonton tak tahu bagaimana dirinya berusaha tetap profesional untuk menyanyikan lagu itu. Penonton mesti tahu ya, bagaimana profesionalnya saya. Berusaha untuk profesional tapi ternyata mereka yang begitu, tegas dia. Selain menjelaskan tentang bagaimana profesionalnya Yis sebagai penyanyi, ia juga menantang orang nyinyir kepadanya. Di atas panggung, Yis meminta orang yang mencibirnya untuk langsung bertemu dengannya. Katanya pada kesel sama gue. Mana yang kesel sama gue? Maju sini. Mana yang kesel sama gue? Paparnya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar.